oke teman-teman sudah matang tetel gorengnya sangat crispy caranya masukkan dipususin dipususin saya pakai restuker masaknya bikinnya saya pususin dulu oke selamat menikmati cuci tiga kali airnya jangan banyak-banyak ya guys kalau masak nasi kan 1 inci ini dikurangin ya setengah inci karena nanti lembek ya beras tetan tidak boleh terlalu banyak air ya oke saya akan taruh kelapa sama garam habis direbus ya oke segini kira-kira airnya terus kita masukkan kelapa parutnya ya guys taruh banyak biar gurih terus garam garamnya 1 sendok teh ya guys segini 1 sendok teh biar 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 aduk-aduk sampai rata biar 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 taruh kelapa banyak biar gurih kita masak seperti masak nasi ya hai 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 kuk Hai kuei rice Oke gila kalau udah keep warm berarti udah matang Oke kita tunggu sampai matang dulu dan ikuti terus video selanjutnya ya Bagaimana cara menumbuknya nih guys sudah matang ya saya sudah angkat kita akan aduk-aduk Hai masih panas kembali Hai dan kita akan tumbuk ya sekarang kita tumpuk Hai tes hai 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 X Hai saya akan tumbuk di bawah tumbuk sampai tercampur rata selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih